Membuat Origami Katak Berbicara Halo sahabat Mombi, siapa suka membuat origami? Sudah pernah membuat origami apa saja? Hari ini kita main origami lagi yuk! Kita akan membuat katak bicara. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tahu ada video kreasi baru lainnya. Sekarang siapkan bahan-bahannya dulu ya. Origami, spidol hitam, dan lem. Sekarang yuk mulai membuat katak bicaranya. Pertama, ambil kertas origami-nya, warnanya bebas. Kalau Kak Eva, menggunakan warna hijau. Kemudian, lipat seperti ini dan buka kembali sehingga ada garis bantu di bagian tengah. Kemudian, lipat keempat ujung ke arah tengah. Terima kasih telah menonton! Setelah itu, kita balik kertas origami-nya, dan lipat dua sisi ke tengah. Balik lagi kertasnya, lipat sisi sudut atas ke tengah kertas. Dan, sisi kiri dan kanan ke garis tengah. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kita balik kembali dan buka dua lipatan yang ada di atas untuk menjadi telinga. Nah, kataknya sudah jadi. Sekarang, kita akan membuat tongkat penggerak untuk bagian mulut. Kita ambil kertas origami, setelah itu lipat hingga membentuk persigi panjang. Nah, setelah semuanya jadi, sekarang kita gabungkan seluruh bagiannya ya. Tempel mata. Lidah. Dan terakhir, tempelkan lipatan kertasnya pada bagian dalam mulut katak. Tadah! Sekarang kataknya sudah jadi. Bagaimana? Mudah sekali kan membuatnya? Sampai jumpa dalam video kerasi Mombi selanjutnya ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax